Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacab kelas 9 yang sangat saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran daring kita Yaitu dengan materi akhlak terpuji pada diri sendiri Antara lain menuntut ilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif Baiklah untuk memulai materi kali ini Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Lanjut Materi yang pertama Menuntut ilmu Apa itu menuntut ilmu? Kalian saat ini sedang belajar di MTS Negeri 1 Cilacab Nah artinya kalian telah melaksanakan akhlak terpuji pada diri sendiri Yaitu menuntut ilmu Mencari ilmu merupakan kewajiban Jadi orang yang berilmu Dia memiliki kemampuan, kecakapan, atau keahlian Yang memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain Orang yang memiliki ilmu Tentunya berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu Dari segi berpikir, bersikap, atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari Dalam ibadah pun kita harus memiliki ilmu Karena dalam beribadah harus punya dasar Sehingga dapat dipertanggungjawabkan Nah dalam hal-hal yang lain Juga harus punya ilmu Tidak hanya sholat Dalam berpuasa, berzikir, berzakat, berhaji, umroh, dan lain sebagainya Sebelum kita melaksanakan semua itu Tentu kita harus mengetahui ilmunya Dalam ilmu yang lain Dalam ilmu yang lain Misalkan dalam pengetahuan alam Pengetahuan sosial dan teknologi Juga harus memiliki ilmu Tidak hanya sekedar mencoba secara mendadak Karena sesuatu bila tidak ada ilmunya Tentunya akan rusak Pentingnya memiliki ilmu ini Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menginginkan dunia Maka hendaklah dengan ilmu Dan barang siapa menginginkan akhirat Maka hendaklah dengan ilmu Hadis riwayat Tobroni Selanjutnya Ada empat golongan manusia Yang berkaitan dengan ilmu Yang pertama adalah Rojulun yadri wa yadri anahu yadri Artinya Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu Maksudnya Orang ini memiliki ilmu Dan dia mau Mengamalkan ilmu yang dia miliki Tanpa mengharapkan imbalan Yang kedua adalah Rojulun yadri la yadri anahu yadri Yaitu orang yang tahu Tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu Maksudnya Orang berilmu Tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliknya Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri Dia mau membagikan ilmunya kepada orang lain Apabila ada imbalan Yang ketiga adalah Rojulun layadri wa yadri anahu layadri Artinya Orang yang tidak tahu Tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu Maksudnya Orang yang menyadari kekurangan Bahwa dia tidak berilmu Yang terakhir adalah Rojulun layadri la yadri anahu layadri Artinya Orang yang tidak tahu Tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu Maksudnya Orang yang tidak berilmu Tetapi dia tidak tahu Kalau dia tidak berilmu Bisa saya katakan Bisa saya katakan Orang seperti ini Adalah orang yang Merasa pintar Padahal dia tidak pintar Nah orang seperti ini Berbahaya sekali bukan Nah untuk itu Marilah kita menjadi orang yang berilmu Dalil perintah berilmu Ada di dalam surat al-alak 1-5 Yang bisa kalian baca sendiri Yang intinya adalah Ikro Bacalah Nah Kita disuruh membaca Ingat ya Membaca Bukan berkata Artinya kita Sebelum mengatakan Sebelum bertindak Kita harus membaca Kita harus Belajar Agar kita mengetahui Kemudian Di ayat yang berikutnya adalah Al-Mujadalah Ayat 11 Hai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Berlapang-lapanglah Dalam majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi Kelapangan untukmu Dan Apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka Berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu Pengetahuan beberapa derajat Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Kemudian Masih berkaitan dengan Orang yang berilmu Ciri-ciri orang yang berilmu Seperti apa Yang pertama Dia mau menjaga Dan mengamalkan ilmunya Karena Allah Semakin berilmu Semakin santun Dalam bersikap Dan berperilaku Dapat menjadi teladan Dimana saja Dia berada Kemudian Lebih suka bekerja Daripada banyak bicara Jika berbicara Jika berbicara Cenderung Berdasarkan ilmu Dan bijaksana Dalam memutuskan Suatu masalah Ada pun Cara-cara Membiasakan Berilmu Antara lain Dan ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran Ada ayat Kauliyah Dan ayat Kauniyah Ayat Kauliyah Artinya Ayat-ayat Yang Berisi Firman Allah Atau Ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran Semuanya Adalah Ayat-ayat Kauliyah Sedangkan Ayat Kauniyah Yaitu Ayat Alam Semesta Atau Kekuasaan Allah Yang tergambar Di dalam Alam Semesta Disebut juga Dengan Ayat-ayat Yang Tersirat Ayat-ayat Kauliyah Juga disebut Dengan Ayat Fi'liyah Dan Ayat-ayat Kauniyah Disebut juga Dengan Ayat Maknawiyah Nah Kalau bisa Bapak Simulkan Ayat Kauliyah Merupakan Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Ayat Firman Yaitu Baik Firman Allah Maupun Sabda Rasulullah Dan Ayat Kauniyah Merupakan Ilmu-ilmu Selain Ilmu Agama Yang dapat Kalian Pelajari Berupa Ilmu-ilmu Alam Ilmu Teknologi Dan Yang Lainnya Berikutnya Adalah Bekerja Keras Kalian Sebagai Seorang Pelajar Tentunya Pekerjaan Kalian Adalah Belajar Bukan Bekerja Seperti Orang Tua Kalian Bekerja Merupakan Suatu Hal Yang Mendapatkan Hasil Yang Disebut Dengan Kerja Keras Bekerja Bekerja Keras Bukan Berarti Dilakukan Secara Terus Menerus Sehingga Melupakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Bekerja Sesuai Dengan Waktunya Kemudian Bekerja Merupakan Suatu Ibadah Yang Merupakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Tidak Menjadi Orang Yang Malas Nah Kalian Sebagai Seorang Pelajar Tentunya Ingin Mendapat Nilai Ujian Yang Bagus Tentunya Kalian Akan Belajar Dengan Sungguh Sungguh Itulah Bentuk Bekerja Keras Seorang Pelajar Kalian Juga Diberikan Pekerjaan PR Atau Pekerjaan Rumah Yaitu Bisa Tugas Ataupun Yang Lain Nah PR Itulah Juga Pekerjaan Kalian Kalian Membantu Orang Tua Juga Merupakan Suatu Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Kemudian Perintah Bekerja Keras Dalam Firman Allah Surat Az-Zumar Ayat 39 Katakanlah Hai Kaumku Bekerjalah Sesuai Dengan Keadaanmu Sesungguhnya Aku Akan Bekerja Pula Maka Kelak Kamu Akan Mengetahui Yang Kedua Surat Al-Jumu'ah Ayat 10 Apabila Telah Ditunaikan Solat Maka Bertebaranlah Kamu Di Muka Bumi Dan Carilah Karunia Allah Dan Ingatlah Allah Banyak-banyak Supaya Kamu Beruntung Jadi Bekerja Keras Itu Bukan Hanya Sekedar Rutinitas Namun Juga Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Dapat Memenuhi Kebutuhan Kita Sehari-hari Dan Bukan Termasuk Orang Yang Malas Adapun Ciri-ciri Orang Yang Punya Watak Pekerja Keras Dia Tidak Pernah Malas Kemudian Tidak Menunda-nunda Pekerjaan Yang Sudah Disanggupinya Kemudian Pantang Mengeluh Selalu Semangat Cekatan Dalam Bekerja Dan Mandiri Nah Itulah Karakteristik Orang Yang Memiliki Watak Pekerja Keras Bukan Nah Kalian Apakah Memiliki Salah Satu Dari Sifat Ini Saya Harap Kalian Memilikinya Berikutnya Kreatif Kreatif Merupakan Suatu Sifat Yang Harus Kita Miliki Karena Kreatif Ini Berkaitan Dengan Kerja Keras Karena Kreatif Adalah Berdaya Cipta Setelah Kreatif Adalah Hasil Dari Daya Cipta Atau Karya Nah Karya Itu Tentunya Tidak Meniru Orang Lain Bentuk Dari Kreatif Kita Disebut Dengan Kreatif Bisa Berupa Keterampilan Kesenian Olahraga Dan Lain Lain Jadi Kreatif Itu Adalah Kemampuan Berkarya Baik Secara Keilmuan Ataupun Non Keilmuan Tanpa Menjiplak Hasil Orang Lain Kemudian Dalil Dari Kreatif Tercantum Dalam Surat Ar-Rakdu Ayat 11 Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri Dan Apabila Allah Menghendaki Keburukan Terhadap Suatu Kaum Maka Tak Ada Yang Dapat Menolak Dan Sekali Kali Tak Ada Pelindung Bagi Mereka Selain Dia Nah Disini Kita Garis Bawah Pada Kalimat Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri Nah Disini Mengandung Pengertian Bahwa Kita Harus Punya Suatu Kreasi Kita Harus Bisa Berkarya Karena Dari Karya Kita Itulah Kita Dapat Mengubah Kondisi Ataupun Nasib Kita Orang Orang Yang Kreatif Punya Ciri-Ciri Sebagai Berikut Selalu Ingin Mencoba Hal Baru Terampil Melakukan Pekerjaan Selain Beribadah Hidupnya Tidak Menoton Banyak Akal Dan Ide Yang Membangun Lebih Menghargai Proses Daripada Hasil Prinsipnya Kuat Tanpa Merendahkan Orang Lain Tidak Mudah Kagum Dengan Hal Yang Baru Dilihat Wajah Berseri-seri Karena Suka Berkreasi Dan Dapat Diandalkan Kemudian Produktif Apa Itu Produktif Yaitu Kemampuan Yang Dimiliki Seseorang Untuk Menghasilkan Sesuatu Ini Merupakan Lanjutan Dari Kreatif Yang Masih Ada Hubungannya Yaitu Menghasilkan Sesuatu Ataupun Karya Produktif Dapat Dilakukan Sendiri Maupun Bersama-sama Ataupun Kolektif Hasilnya Bisa Didapatkan Dan Dimanfaatkan Tanpa Meniru Orang Lain Dalil Perintah Produktif Sama Dengan Kreatif Yaitu Di Dalam Rokdu Ayat 11 Orang Yang Memiliki Sikat Produktif Mirip Dengan Orang Yang Kreatif Antara Lain Tidak Menambahkan Wajah Murung Karena Dia Punya Kekiatan Yang Menghasilkan Kemudian Perlakunya Lebih Terarah Karena Merasa Tidak Merepoti Orang Lain Hidup Lebih Berkecukupan Dan Dapat Membantu Orang Lain Tidak Suka Berpanggu Tangan Ataupun Mengagur Dan Memiliki Bakat Tertentu Yang Terakhir Adalah Inovatif Inovatif Merupakan Kemampuan Seseorang Memperbaharui Sesuatu Agar Sesuatu Itu Lebih Baik Dan Berkualitas Hal Ini Disebut Dengan Inovatif Contohnya Sebuah Rumah Modelnya Kuno Lalu Rumah Itu Diperbaiki Dari Model Sampai Dengan Pengecatannya Sehingga Menjadi Rumah Yang Indah Nah Ini Merupakan Contoh Inovatif Dalil Perintah Inovatif Juga Sama Dengan Dalil Yang Sebelumnya Dalam Ar-Rodhu Ayat 11 Nah Kalian Memiliki Sifat Inovatif Apa Tidak Ya Saya Harapkan Punya Kalian Dapat Mengubah Atau Memodifikasi Hal-hal Yang Sekiranya Kurang Baik Di Sekitar Kalian Menjadi Lebih Baik Lagi Ciri-ciri Orang Yang Inovatif Antara Lain Tidak Mau Diam Artinya Ada Saja Yang Dikerjakan Asalkan Positif Pandai Memanfaatkan Waktu Luang Banyak Ide Dan Banyak Akal Suka Mengadakan Pembaharuan Dan Bersifat Kreatif Kalian Dalam Masa Pandemi Ini Harus Punya Suatu Inovasi Dalam Hal Apa Nah Silahkan Kalian Kembangkan Misalnya Dalam Hal Belajar Ketika Kalian Dalam Kondisi Normal Kalian Belajar Di Kelas Bersama Bapak Ibu Guru Nah Hari Ini Kalian Belajar Di Rumah Silahkan Kalian Berinovasi Bagaimana Agar Belajar Kalian Menjadi Efektif Dengan Media Yang Kalian Punya Dengan Smartphone Yang Kalian Miliki Kalian Tentunya Dapat Memanfaatkan Untuk Belajar Demikianlah Yang Bisa Bapak Sampaikan Bapak Arab Kalian Dapat Memahami Materi Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Marilah Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh